Hai temen-temen hidup kali ini aku akan belajar Braille ya kali ini aku akan belajar bersama enggak aku sendiri nih nih juga temen-temen aku lagi belajar temen-temen jadi jangan lupa subscribe like and share Nah kita akan melakukan TKP belajar bareng ada di keyboard ini satu-satunya satu-satunya tiga-tiga kita mengenal mengenal sinodal riglet ibaratnya riglet ya nah riglet nah disitu ada 6 titik di kanan atas ada titik 1 di kanan tengah ada titik 2 di kanan bawah ada titik 3 nah sedangkan di kiri atas ada titik 4 di kiri tengah ada titik 5 ya nah di kiri bawah ada titik 6 nah misalnya saya akan menulis huruf A itu adalah kita sentuhkan titik 1 tuh ya nah kita akan menulis huruf A huruf A itu titik berapa teman-teman nah titik 1 jadi ada di kanan atas nah lalu B B itu titik 1 2 ya 1 2 1 2 B nah B titik berapa teman-teman 1 2 nah lalu C 1 4 C itu titik 1 4 C nah C titik berapa teman-teman 1 4 1 4 1 4 nah lalu ada D D itu titik 1 4 5 1 4 5 1 4 5 set keyboard to vertical layout oh ya D itu titik 1 4 5 J eh 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 15 M eh eh F itu titik 1,2,4 F F itu titik berapa teman-teman? 1,2,4 F itu titik 1,2,4 Nah G itu Ini 1,2,4,5 Nah benar G itu 1,2,4,5 G Nah lalu H itu ada 1,2,5 1,2,5 H Nah I itu 2,4 Left berace Benar sih I,2,4 I,2,N I berapa tadi? 2,4 ya Tidak aku jawabnya Tidak aku jawabnya Berapa tadi? 1,5 ya Maaf Itu 2,4 ya Kalau E kan 1,5 Kalau I,2,4 Nah kalau J ini 2,4,5 Nah itu yang dikatakan teman saya benar ya Nah disini gampangnya Braille Dari K sampai TNI Kita menghafal Rumusus sama teman-teman Kok sama? Nah cara membedakan gimana? Nah kalau K itu Rumusus sama Cuma ditambah titik 3 Iya Nah kalau K itu R ditambah titik 3 K L itu B ditambah titik 3 L M itu C ditambah titik 3 M N itu D ditambah titik 3 ya N Nah kalau O itu 1,3,5 ya Atau E ditambah titik 5 Nah kalau P itu 1,2,3,4 P Atau F ditambah titik 3 Nah kalau K itu G ditambah titik 3 ya Nah kalau R itu H tambah titik H tambah titik 3 A R Nah S itu 2,3,4 ya Atau I tambah titik 3 S Nah kalau T itu 2,3,4,5 ya Jadi 2,3,4,5 Itu adalah J ditambah titik 5 Eh J ditambah titik 3 ya T Nah T,T,T Nah Jadi A sampai J Bisa diafalkan K sampai T nya itu Jadi Sama ya rumusnya Cuma ditambah titik 3 Nah selanjutnya Huruf apa lagi U U U ini K ditambah titik 6 ya Nah Ini nanti ada perbedaan disini V itu L ditambah titik 6 V Nah kalau W ini yang beda W itu bukan M ditambah titik 6 W itu adalah J ditambah titik J ya W itu adalah J ditambah titik 6 Jadi titik 2,4,5,6 W Nah kalau X itu Baru M ditambah titik 6 1,3,4,6 X Nah kalau Y ini N ditambah titik 6 Yang 1,3,4,6 Eh 1,3,4,5 6 Y Ini 1,3,4,6 Itu X tadi ya 1,3,4,5,6 Y Nah Sedangkan Z Empatnya jatuh Jadi O ditambah titik 6 1,3,4 Eh 1,3,5,6 Z Jadi Z itu 1,3,5,6 Z Nama saya Ruben Kita ngetik Titik ya Tik N 1 Jadi gitu Nah Apabila teman-teman mau spasi Kan ada nih Riglet ya Ini ada Riglet Contoh Riglet ya Ini juga Nah Di Riglet ini kan ada banyak ya Kotak-kotaknya ada banyak ya Kalau berapa nih Riglet gede nih Aku minci membuat teman aku ya 1,2,3 Ada 30 ya Kalau Riglet kecil Kotaknya ada 28 Apa maksudnya 4 baris Ya 4 baris Dengan per Jadi 24 dikali 8 Ya Jadi Baris Eh 24 28 kali 4 Jadi kalau Riglet kecil itu Barisnya hanya 4 ya Tapi Satu baris 28 kotak Nah Riglet gede Dia barisnya banyak teman-teman Nah dia barisnya 27 baris ya Jadi Satu Satu Bisa lah Nampai satu kertas gitu Jadi kita gak ribet-ribet buat Minta Riglet Minta Minda Riglet lagi ya Nah selanjutnya Kalau Riglet gede itu Satu baris Kotaknya 30 Jadi 30 kali 22 27 Nah gede ya Lalu buat tanda angka Nah tanda angka itu titik berapa teman-teman 3,4,5,6 Nah benar 3,4,5,6 Lalu kalau mau A itu Satu ya Eh Mau misalnya Teman-teman mulus Mau ngetik Angka Satu Nah kita Cuma Kita masih pakai Alfabet uruf Ini nakabral ya Jadi kita bisa mengapal Nah kalau Tanda angka A itu satu Tanda angka A Satu Nah satu dia Nah kalau tanda angka B Tanda angka huruf B itu dua Dua Nah Tapi ntar denger dulu Batasnya gak sampai 26 Mbak bisa 27 Nah sedangkan untuk Angka tiga Itu ya Tanda angka C C Nah kalau untuk tanda angka Apa tanda angka D itu empat Tanda angka huruf D Lalu tanda angka E Tanda angka huruf E itu Lima ya Tanda angka E Lalu tanda angka F Itu enam ya Lalu tanda angka G itu tujuh Tujuh Nah kalau untuk lapa Kalau untuk delapannya tanda angka H Tanda angka huruf H Nah ya Lalu tanda angka I itu buat Sembilan Sembilan ya Tanda angka I Sembilan Lalu tanda angka J ini Bukan Tanda angka J itu Tanda angka J itu Nol Nah Apabila temen-temen mengetik Sebelas Tanda angkanya ini Hanya satu Jadi tanda angka A Satu A Satu Sebelas Nah jadi Sebelas Ini berlaku juga Selain diriget Sobret keyboard ini Bisa melatih kita Mengetik Cepat di mesin tik brele Nah mesin tik brele Tampilan juga sama Sobret keyboard Tapi di bedanya Nyampingnya Horizontal gitu Nah Kalau dua Tanda angka A B Satu Satu Nilar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Apostrofi Sweep Apostrofi Nah kita Sedangkan Nih Mono Menulis Ada tanda Misalnya Tanda titik itu Titik Misalnya Saya ketik Nama Saya Ruben Oh ini Perlu yang pertama Nih Kapital Itu titik 6 Lalu kita Ketik N Misalnya Kita Kurup Nama Dua Kali Nah Dua Kali Ini Dua Besar Semua Misalnya Kita NKRI NKRI Enaknya Gini Ya So Brele Brele Kita Mau Nunggu WhatsApp Jadi Capital WHA Ketika WHA WHA Ketika 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 WHA Ketika 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 Titik 6 WHA TS Ketika A R T S Titik 6 Lagi TS Kp Kp B Nah Bisa Kita Kan Mengetik Apalagi Tanda Komad Titik 2 Nah Komad Nah Tanda Titik Ketika Itu Apostrofe Apostrofe Nah Titik Empat Itu Ad 1 C Taruh Titik 4 Itu Ad C B Nav Nav Ad Aslinya Tuh Titik 4 Accent Graph Karena Di Braille Adanya Add Lebih Kali Aku Disopo Sudah Mengetik Ruben Abort Langkah Ben Elamat Iman Saya Sendiri Seorang Terima Tidik Terima Setelah Titik Laut Tanda Titik Titik 256 G C Titik 256 C 14 �만 Berthanggaan At Gmail Dot Com Nah Kalau Tanda Titik Penuh Itu nah kalau tanda titik penuh itu gurawal ya gurawal tanda penuh itu gurawal ya lalu tanda apalagi tanda tanya itu bisa kita ngetik kamu lagi ngapain tanda tanya itu titik tanda tanya titik 236 ya misalnya ada misalnya ada tanda ini nih orang tua kamu memerintah tutup jendela itu nah itu ada tanda seru tanda seru titik 235 tutup jendela itu nah tutup jendela itu tutup 256 ya lalu udah tanda kutip misalnya ah ayah misalnya ayah berkata lalu kita masukin tanda kutip bukannya itu titik 236 kamu yang ngapain lalu ya lalu itu titik 236 itu tanda tanda tanya lalu kutip tutup itu titik 356 lalu kutip ayah berkata kamu lagi ngapain nah seperti itu ya jadi begitu dulu belajar braille-nya lumayan belajar braille amat oleh oleh Ruben Albert penggapian ya belajar braille bersama teman-teman saya juga ya jadi gitu saja materi belajar braille apabila kurang lengkapnya jadi ada ini yang yang ku A B C D E F G H I J K L M N P G R P P apa teman-teman dengan sudah biasa dengan titik braille tanda kurung buka itu titik 2356 nah ini sama aja misalnya kita menulis apa ya di pasar itu ibu membeli di pasar itu lalu ke titik 2356 ini 2356 ini berlaku untuk kurung buka dan kurung tutup lalu nasi goreng masih nasi lemak lalu kita tutup jangan kurung tutup 2356 juga nah jadi beragal braille-nya lumayan enak ya jadi terima kasih telah belajar braille untuk belajar braille tanda tambah tanda kurang tanda bagi tanda kali semua masih banyak itu ya tanda braille itu tanda sama dengan masih banyak ya jadi terima kasih terima kasih terima kasih telah belajar ya jangan lupa jangan lupa untuk subscribe untuk untuk menulis braille ini kita membutuhkan 3 alat yang ke satu yang kecil nih maaf contoh ya contoh dulu nih mencim dulu ntar yang satu contohnya nih kamu baru sampai mana harusnya ya maaf ya aku menulis dulu ntar buat contoh yang satu itu contohnya pena kita cari dari sini ada 6 titik pena ini buat nusuk-nusuknya ya ntar aku matikan dulu layarnya bayangan pemberitahuan layar dimatikan layar kunci contoh mencim pakai braille ini jadi misalnya kita mencim n dia bunyi nih jadi yang alat buat nulis ini namanya riglet ya lalu di dalamnya itu ada kertas jadi ada 4 paku kalau dikit kecil kalau dikit kecil 5 paku lalu cara untuk memindahkan itu misalnya riglet kecil kita mau pindah ke 4 baris habis nah paku bawahnya itu bekas ditaruh untuk paku yang atas nah ini selesai kontik nama saya Ruben ya perhatikan baik-baik ini bunyi dia detik 1 setiap 1345 nama saya nah untuk spasinya itu kita ini ya spasinya kita kita lengkapin satu kotak huru besar 6 baru R U Ben lalu titik 256 nah itu sih gitu saja maaf ya gitu terima kasih jadi gitu saja contoh jadi alatnya ada pena untuk menusuk riglet untuk alat pembantunya lalu ada kertas seperti biasa sama ke orang alas cuma badannya berle ini misalnya orang alas kan bisa menjawab ada kolom gitu kena kotor netra nggak bisa nah terlalu saya akan mengajarkan ya berle 42 masih banyak lagi berle sih 16 lewat 40 menit jadi segitu saja pelajaran kali ini jangan lupa tempat 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 like and share terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman telah menonton tutorial kali ini semoga bermanfaat jadi terima kasih telah memberi btn-close pen btn-close pen exclude jadi terima kasih telah melaksanakan tutorial yang bertanggapin kali ini btn-close pen jadi ya terima kasih telah menonton cerita eh belajar apa tadi teman-teman belajar berle ya iya iya nah belajar berlebihan kasih ya dokter baterai jangan lupa untuk subscribe like and share diciutkan kontrol rekaman mereka melayar sekon hentikan rekaman lumaskan btn-close pen jadi untuk berlepas duanya ada di tutorial berikutnya sudah berhenti tombol